Richard Eliezer atau Baradae telah mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum dalam kasus pemenuhan berencana terhadap Brigadir Yusua. Terdakwa Baradae tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan atas dakwaan jaksa yang dibacakan dalam sidang perdanaannya di pengandilan negeri Jakarta Selatan pada selasa pagi. Berikut beberapa poin penting dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Baradae. Pertama, jaksa mendakwa Baradae bersama-sama dengan Ferdisambo melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yusua Huta Barat. Baradae dengan sadar dan tanpa ragu menembak Yusua. Kedua, Baradae menyatakan siap komandan saat ditanya Ferdisambo kesedihan yang menembak Brigadir Yusua. Ketiga, Baradae mengisi amunisi pistol Glock 17 miliknya yang tadi berisi hanya 7 butir peluru 9mm ditambah 8 butir peluru 9mm atas perintah Ferdisambo. Keempat, Baradae sudah mengetahui pistol Glock 17 itu akan dipakai untuk menembak Brigadir Yusua. Kelima, Baradae mengokang senjatanya setelah diperintah Ferdisambo. Keenam, Baradae bukannya mengurungkan niatnya malah berdoa sebelum menembak Brigadir Yusua. Terakhir, Baradae sempat mendapat uang 1 miliar rupiah dari Ferdisambo setelah melakukan penembakan namun uang itu diambil lagi dan dijanjikan bulan Agustus akan diberikan Sambo jika kondisi sudah aman.